Pria ini nekat mendaki Gunung Agung Bali saat tengah erupsi. Bahkan ia merekam aksi nekatnya saat mendaki Gunung Agung pasca erupsi 23 April lalu. Padahal kondisi kawah Gunung Agung di beberapa titik tampak mengeluarkan asap. Pendaki ini mengaku telah berkali-kali mendaki Gunung Agung. Aksi nekat dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi kawah pasca erupsi. Padahal data PVMBG Gunung Agung hingga saat ini masih mengalami kegempaan. Potensi letusan sangat mungkin terjadi, khususnya letusan strombolia dengan lontaran batu panas dan lapar. Atas kasus ini, Pemda Karangasem mengeluarkan larangan mendaki Gunung Agung.